Pendarahan yang terjadi saat hamil memang bisa menyebabkan keguguran, namun tidak semua pendarahan saat hamil bisa sebabkan keguguran lho. Selain keguguran, ibu hamil juga punya risiko pendarahan karena kondisi lainnya mams. Lantas apa saja ya penyebab pendarahan saat hamil? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Pendarahan Implantasi Implantasi merupakan proses alami saat sel telur yang sudah dibuahi dan menempel pada dinding rahim. Pendarahan yang muncul karena implantasi biasanya berupa bercak-bercak atau flek darah. Umumnya terjadi sekitar 7 hingga 14 hari setelah adanya pembuahan. Pendarahan implantasi dapat terjadi berdekatan dengan jadwal menstruasi yang menganggap kondisi beberapa mams mungkin berpikir hal ini merupakan pendarahan menstruasi. Pendarahan implantasi memiliki ciri mams. Cirinya adalah warna darah terlihat lebih terang, seperti merah muda atau coklat, volume darah juga sangat sedikit, bisa berupa bercak atau flek, tidak seperti keguguran yang mengeluarkan gombalan darah. Darah yang keluar selama proses implantasi berdurasi singkat, hanya sekitar 1 hingga 2 hari. Placenta Previa Melansir kompas, placenta Previa adalah sebuah kondisi ketika placenta atau ari-ari tidak kunjung bergerak ke atas seiring bertambahnya usia kehamilan hingga waktu persalinan akan tiba. Kondisi ini bisa terjadi pada mams yang pernah melahirkan dengan operasi cesar, kuretase, merokok, hingga kehamilan bayi kembar. Umumnya, placenta Previa muncul di tengah atau akhir kehamilan dan dideteksi melalui pemeriksaan USG atau MRI untuk melihat posisi placenta secara lebih jelas. Gejala utama placenta Previa berupa keluarnya darah merah cerah dengan volume bervariasi, bisa sedikit atau banyak. Pendarahan yang terjadi karena placenta Previa biasanya tidak menimbulkan rasa sakit, namun bisa dibarangi dengan kontraksi ringan hingga berat. Nah itulah mams penyebab pendarahan saat hamil, ternyata tak selalu keguguran ya mams. Hendaknya saat hamil, mams lebih berhati-hati dalam segala aspek ya. Semoga bermanfaat.